Sudah lama kita tidak merasakan atmosfer pertandingan dihadiri oleh sporter yang penuh dan banyak. Kami merasakan sangat senang dengan kehadiran para sporter. Halo, saya Wahyu Soekarta. Posisi saya berandang bertahan. Dari kecil saya sudah suka sepak bola karena memang difasilitasi oleh bapak saya, saya disediakan bola dan saya sangat senang memainkan bola itu. Dan selanjutnya saya dimasukkan ke SSB, terus selanjutnya saya pindah ke SSB M3 dan berlanjut terus ke PSS Junior sampai sekarang ke PSS Senior. Seperti itu, iya. Oke. Dengan profesionalnya, saya pertama kali naik ke PSS Lehmann, BAUN 2016, waktu ISC, kompetisi ISC. Dan sampai sekarang saya masih di PSS Lehmann. Wow. One man, one club, berarti. Amin. Oke. Agak beda posisi Firman Utina. Saya pertama kali lihat Firman Utina ketika di TV, final Persija sama Rema itu kayaknya kalau nggak salah. Kau Paji Samsu kalau nggak salah itu mas. Sama-sama itu saya suka Firman Utina. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau momen yang sangat berkesan buat saya malah proses ketika saya menjadi pemain profesional menuju ke pemain profesional. Khususnya untuk bapak saya, karena beliau sangat meruangkan waktunya untuk menemani saya latihan maupun bertanding. Baik saya saat SD sampai-sampai saya kuliah, bapak masih mendampingi saya. Walaupun kadang dia kan bapak sambil ini ya mas jualan ya, jualan dirumah gitu, disempatkan untuk nonton saya. Jadi itu menjadi hal yang sangat berharga buat saya. Target saya pribadi bisa lebih baik daripada musim sebelumnya, bisa berkontribusi lebih banyak untuk tim SS Leman sehingga bisa mencapai target yang diinginkan oleh tim PSS. Dan untuk tim PSS semoga untuk musim ini itu bisa lebih baik lagi daripada musim sebelumnya, terus bisa bermain lebih baik dan banyak memenangkan pertandingan. Seperti itu. Sangat nih masih yang ditunggu-tunggu ya, karena memang sudah lama kita tidak merasakan atmosfer pertandingan dihadiri oleh sporter yang penuh dan banyak. Kami merasakan sangat, apa ya, sangat senang dengan kehadiran para sporter. Tentu saja itu berpengaruh pada performa kami di lapangan, membuat kami menjadi lebih semangat. Berlatih serius ya, Mas Mungkin. Kalau menurut saya cintai dengan benar sepak bola, karena nantinya pasti adik-adik bisa akan tahu sendiri jalan yang harus adik-adik pilih. Dan sabar dengan proses dan juga yang paling saya menurut saya untuk saat ini ya, untuk generasi saat ini adalah jaga attitude. Itu saja sih, Mas. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe Tento Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.